Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan pembelajaran daringnya Untuk kali ini saya dengan Ibu Hida Hariyati Akan membahas pelajaran bahasa Indonesia Dan kali ini saya akan membahas materi tentang teks anekdot Yang ada di kelas ini Baiklah, silahkan kalian simak video pembelajaran kali ini Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar Kompetensi dasar yang ada di dalam teks anekdot Yaitu Menganalisis teks anekdot dari aspek tersirat Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot Secara lisan maupun tulis Mengevaluasi struktur dan kebahasan teks anekdot Menciptakan kembali teks anekdot Dengan memerhatikan struktur dan kaedah kebahasan dengan baik Berikutnya Ada pun tujuan pembelajaran kali ini Siswa diharapkan Setelah mempelajari materi ini Yang pertama, memahami isi teks anekdot dengan cermat Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi teks anekdot dengan percaya diri Yang ketiga, mengidentifikasi kebahasan teks anekdot dengan teliti Berikutnya Ada pun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini Yaitu Mulai dari Pengertian teks anekdot Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu di dalamnya Yang berikutnya adalah struktur anekdot Yaitu cara untuk memahami agar dapat membuat teks tersebut secara tepat dan akurat Yang ketiga, ada kaedah kebahasan teks anekdot Sini memahami makna yang tersirat Baiklah, struktur teks anekdot itu terdiri dari Yang pertama adalah abstraksi Berfungsi untuk menggambarkan teks anekdot secara umum Sehingga pembaca bisa membayangkan Yang kedua, orientasi Yaitu awal kejadian pada cerita Dan bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita bisa terjadi Yang ketiga, krisis Adalah bagian yang menjelaskan tentang pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa Yang keempat, reaksi Merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda Terakhir, koda adalah bagian penutup dari cerita dalam teks tersebut Berikutnya, ada kaedah kebahasaan dalam teks anekdot Yang pertama, menggunakan kalimat masa lalu Yang kedua, menggunakan kalimat retorik Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi Yang kelima, menggunakan kalimat perintah Yang keenam, menggunakan kalimat seru Selanjutnya, disini ada contoh teks anekdot Bisa kalian pahami, cermati teks anekdot disini Berjudul Tas Mahal Silahkan kalian cermati, pahami kalimat dari contoh teks anekdotnya Sekian, terima kasih untuk pembelajaran kali ini Selalu berusaha untuk belajar demi mencapai cita-cita Terima kasih